Dewi Persik terlihat sentai saat disentuh area sensitifnya oleh seorang pria netizen ingatkan hal ini Dewi Persik sempat mengebokkan publik persoalan dirinya yang terlihat sentai pada saat seorang pria menyentuh area sensitifnya viral di media sosial sontak saja momen itu mengundang reaksi beragam dari publik lantaran Dewi Persik dianggap terlalu berani mempersilahkan pria menyentuh anggota tubuhnya terlihat dalam video yang diunggak ulang oleh akun Youtube Shorts Windu Wulandari tampak Dewi Persik ingin tampil di sebuah acara dalam videonya pemilik goyang ngergaji itu lantas dipakaikan mic oleh salah seorang tim mau tak mau harus menaruh mic di bagian lengan dalamnya dengan tenang Dewi Persik mempersilahkan tim yang notaben pria untuk memasukkan tangan kirinya ke dalam baju bagian atasnya dengan penuh hati-hati si pria akhirnya berhasil menggapai mic dan langsung menaruh mic di baju atas wanita yang biasa disapa mami DP Dewi Persik pun nampak santai seolah tak ada beban dan perasaan terganggu saat disentuh anggota bagian tubuhnya lantas saja video Dewi Persik itu menuai beragam komentar dari netizen yang melihatnya ada pun yang menilai jika pemasangan mic itu seharusnya dilakukan oleh Dewi sendiri seharusnya kalau wanita yang baik kalau cuma pasang mic gitu ya pasang sendiri aja masa gak bisa daripada gak sengaja ke gerep begitu gak semua harus dilayani kalau sekiranya masang mic emang harus dimasukin baju begitu seharusnya dia bisa nolak dan kerjakan sendiri tulis netizen gak bisa pasang sendiri mbak apakah semua artis cewek dipasangin micnya seperti itu oleh kru cewek cowok sebagai perempuan rasanya risih kalau ketek dicolok-colok orang lain apalagi cowok walaupun itu sudah tugasnya tapi setidaknya kita ada rasa malu mau artis baru atau artis senior sekalipun imbuh netizen lain sudah biasa mungkin jadi gak ada rasa risih ataupun malu tutur netizen DP sebagai muslimah kalau bukan mahrum jangan mau dong digrep kayak gitu kan bisa ambil sendiri tambah lainnya terima semua kekurangan Dewi Persik Rian Ibram buat pengakuan pas kajerai dari Angga Wijaya tak lama Dewi Persik dikabarkan menjalin hubungan spesial dengan sosok presenter tempat Rian Ibram Rian Ibram kabarnya berusaha mencoba masuk dalam kehidupan asmara Dewi Persik yang sempat hancur oleh Angga Wijaya kabar Rian Ibram untuk mendekati Dewi Persik membuat publik terkejut Rian Ibram memuji kepribadian Dewi Persik pasca keduanya saling mengenal hingga lebih dari 2 tahun meskipun begitu Rian Ibram tidak tutup mata dan menyadari bahwa Dewi Persik sebagai sosok artis kontroversial hanya saja Rian Ibram tidak memandang Dewi Persik hanya dari satu sudut pandang terlebih ia mengenal wanita ini lebih dekat sehingga Rian Ibram memiliki nilai tersendiri pada DP aku suka saat bareng dia kalau dilihat dia tipikal di Instagram suka marah-marah ngomel karena aku kerja sama dia setiap hari aku tahu ternyata dia itu seperti ini seperti ini banyak hal yang orang enggak tahu Rian Ibram tak terlalu memperdulikan citra penyanyi dangdut dengan pemilik nama lengkap Dewi Muria Agung tersebut buat aku marah-marah dia itu di Instagram hanya emosi sesaat karena dia kempang kepancing sambungnya Rian kelahiran 1985 ini mengenal sosok Dewi Persik yang lain yang lebih baik ketimbang yang banyak publik ketahui sehingga keburukan-keburukan dari Dewi Persik lainnya ini kalah dan sirna di natal Rian Ibram sebenarnya dia ini tipikal yang sering memberikan wejangan-wejangan baik biasanya diingatkan ibadah kat Rian ternyata Rian juga memiliki memori indah bersama Dewi Persik selama 2 tahun bersama momen inilah yang menjadikan titik Rian Ibram memiliki pandangan berbeda terhadap Dewi Persik ada satu hal yang aku takjub sama dia saat kita briefing setelah itu biasanya dia suka ngaji tutu Rian dan dia selalu bawa inak pemakanan selama 2 tahun ini setiap hari gak pernah alfal sekalipun bawa inak pemakan siang bungkasnya walaupun sudah tampak semakin mesra dan dekat Dewi Persik dengan Rian belum ada pembicaraan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius Rian Ibram buka-bukaan soal Dewi Persik suka marah-marah tapi rajin mengaji dan sering bawa bekal untuknya ke tempat syuting kedekatan yang terjualin antara Dewi Persik dengan Rian Ibram barangkali mencengundang berbagai pertanyaan publik entah itu yang mempertanyakan benar tidaknya hubungan mereka hingga yang mempertanyakan seperti apa isi hati keduanya satu sama lain untuk soal isi hati belum lama ini Rian Ibram tampaknya berbicara jujur apa adanya pasalnya di acara televisi yang menyatukannya dengan Dewi Persik sebagai host Rian membedarkan sisi positif dan negatif mantan istri Anggawi Jaya itu saat ini banyak yang menyebut Rian Ibram telah mundur dari pendekatan kepada Dewi Persik beredar rumor pula bahwa Rian tak sanggup memberikan mahar senilai ratusan juta rupiah namun hal itu tak mempengaruhinya untuk mengungkapkan penilaiannya soal Dewi Persik kepada publik Rian Ibram sebenarnya lebih melihat kesetiaan Dewi Persik dan mengaku masih menunggu jawaban atas lamarannya terhadap pelantung jangan-jangan itu barulah setelah itu Rian membedarkan sisi Dewi Persik yang kurang disukai seperti yang ditagumi Rian Ibram membedarkannya saat menjadi host acaranya di salah satu televisi swasta pagi-pagi ambiar akhir pekan lalu Rian menyebut ada hal yang membuatnya tak nyaman selama bersama Dewi Persik hal itu terkait dengan amarah sang pedangdut gue suka sabar dengan dia dia itu tipikal di Instagram suka marah-marah ngomel karena gue kerja sama dia setiap hari gue jadi tahu ternyata dia itu seperti ini banyak hal orang yang gak tahu ucap Rian Ibram ada hal dari dia yang buat gue jadi ilfil karena dia itu suka marah-marah apalagi di Instagram hanya emosi sesaat karena dia gampang kepancing sambung Rian Ibram Rian Ibram lalu menyiratkan bahwa dirinya sedang menjaga jarak dengan Dewi Persik rasanya Rian tak mau menjadi sasaran omelan partnernya sebagai pembawa ajara itu gue jadi merasa kalau gue deketin dia ntar gue jadi sering dimarahi karena dia gak bisa jaga ucapannya lanjut Rian Ibram namun begitu Rian Ibram tetap mengagumi kebiasaan positif Dewi Persik selama dekat dengannya hal itu terkait dengan sisi Reni GDP dan perhatiannya kepada orang yang disayang ada satu hal yang buat gue takjub sama dia setelah kita briefing setelah itu biasanya dia suka mengaji dan dia selalu bawain gue makanan selama 2 tahun ini setiap hari gak pernah alfad kalipun bawain gue bekal ujar Rian sepenuhnya kagum selamat menikmati